Masih bersama saya, Biwila Reza, dalam Kompas Pekalogat. Maliho bergambar bakal calon Presiden Baca Pres Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Demokrat Agos Sari Murti Yudhoyono atau AHI di Kota Tegal dicopot. Pecopotan dilaksanakan di sejumlah titik. Tidakkan ini dilakukan setelah mencuat kabar Baca Pres Anies Baswedan menggait Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar atau Caimin sebagai bakal calon Wakil Presiden Baca Wapres. Pengurus beserta pelaksanaan kader DBC Partai Demokrat Kota Tegal mencobot dan merusak baliho bergambar wajah Baca Pres Anies Baswedan di Jalan Wisanggeni, Kota Tegal, Jumat sore. Di lokasi ini ada dua baliho bergambar Baca Pres Anies Baswedan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agos Sari Murti Yudhoyono atau AHI. Pecopotan tersebut buntut dari kekecewaan Partai Demokrat atas keputusan sepihak Partai Nasdem yang mengusung Caimin sebagai Baca Wapres. Mereka menurunkan lalu meromek baliho yang bergambar wajah Anies Baswedan. Ketua DBC Partai Demokrat Kota Tegal Ahmad Satori mengatakan total baliho bergambar Anies Baswedan yang diturunkan berjumlah 25 unit. Semua baliho tersebut tersebar di seluruh kota Tegal. Yuli Hardianto, Kompas TV, Tegal.